Kita ke Hulusungai Tengah memirsa upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim. Pemerintah Kabupaten Hulusungai Tengah selenggarakan kegiatan Desa Mandiri Pangan. Pada tahun 2023, pemerintah alokasikan 550 juta rupiah untuk 11 kelompok Desa Mandiri Pangan. Bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bupati Hulusungai Tengah Aulia Oktavian diluncurkan program Desa Mandiri Pangan. Ada pun sasaran dalam program ini ialah masyarakat yang tergolong dalam kategori rumah tangga miskin, sesuai data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dalam sambutannya Bupati Aulia Oktavian di mengatakan, Desa Mandiri Pangan merupakan suatu komitmen untuk memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam dan manusia di bumi Murakarta secara berkelanjutan. Bupati Aulia menyatakan, pemerintah daerah akan terus mendukung dan memfasilitasi Desa Mandiri Pangan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Ahmad Fatoni, mengatakan, pada tahun 2023, masing-masing dari 11 kelompok afinitas yang melaksanakan program Desa Mandiri Pangan diberi bantuan barang senilai 50 juta rupiah berdasarkan rencana usaha kelompok yang telah dibuat. Di samping itu, agenda ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala BPS, Kepala Bulog, Kepala SKPD, dan para pembakal, Camat, dan Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan. Ahmad Rizki, kontributor TVRI, Kalimantan Selatan.